Hari ini aku akan bertemu dengan Kapten, yaitu Kapten Vincent Siapa lagi ya, kalau bukan Kapten Vincent ya Bu, ada ruang rahasianya loh pesawatnya Ini memang pesawat rahasia, Jason Ini yang, gini ya, ceritanya gimana sih, katanya ada kecelakaan Oh, itu, itu, itu Yo, guys, selamat datang lagi di channel aku Pastinya selamat datang di channel Yunis Ardana Tempat dimana setiap hari akan ada keseruan baru, teman-teman Dan hari ini aku lagi ada di Pantai Indah Kapuk Tempatnya di Flight Deck Indonesia Hari ini aku akan bertemu dengan Kapten, yaitu Kapten Vincent Siapa lagi ya, kalau bukan Kapten Vincent ya Youtuber, creator yang selalu mengajarkan kita tentang dunia aviasi, teman-teman ya Sekarang kita akan coba terbangin untuk pertama kalinya, guys ya Ini pesawat Cessna Langsung aja kita coba kemana sih ya ruangannya Coba, kayaknya yang ini deh Ini lampunya nyala, satu-satunya ya Lampunya sudah menyala, guys Di situ ada juga sih lampu, tapi belum nyala ya, guys ya Ini kayaknya ya, nanti kita tanya-tanya juga Katanya dia itu kan ngebangun sendiri pesawatnya Wah ini ya, Kapten Vincent Apa kabar Kapten? Wah sudah lama kita tidak bertemu ya kan Ada ruang rahasianya loh pesawatnya Ini AC bro AC ya? Cap ini yang mau dinaikin? Iya Lu mau naik yang mana? Mau naik yang Boeing atau Airbus atau yang Cessna? Dulu kan yang besar sudah pernah Sekarang kita coba yang kecil Oke Kita boleh lihat dulu nggak kan? Boleh, silahkan silahkan Ayo kita masuk dulu guys Ini muat nggak tapi sayang? Muat lah, ini kan depensi pesawat asli bro Ini memang pesawat asli soalnya ya Ini yang.. ini ya, ceritanya gimana sih? Katanya ada yang kecelakaan Jadi memang ada pesawat kecelakaan Nih guys, ini ceritanya menarik ya Pesawat Pesawat kecelakaan dari salah satu flying school di Indonesia Salah satu flying school kecelakaan di? Indonesia, di Semarang Di Semarang Tapi gua tanya bro Sebelum gua beliin nih, gua tanya Bro, pesawat ini pernah jatuh nggak? Oh iya betul, memang pernah jatuh Tapi Apakah ada darah di sini? Apakah ada korban yang di sini? Nggak ada Maka gua putuskan untuk beli Gitu Kalo ada korbannya nggak mau beli? Nggak mau lah Takut? Takut bro Meskipun nggak meninggal cuma darah, tadi kan kapten bilang darah Jangan, nggak bukan Oke, jadi katanya Lah berarti orang yang jatuh itu selamat ya? Selamat Selamat ya kasi Makanya di sini ternyata tidak ada orang korban meninggal Nah Makanya gua putuskan untuk membeli Karena Gua percaya, kalau gua membeli pesawat asli Dimensinya pun pesawat asli bro Hmm Nanti gua akan terbangkan pesawat asli di sini Ini memang benar-benar pesawat asli Oke, ini jadi dibangun dari pesawat asli Pesawat tipe apa, Keb? Tesla Hart 72 1.72 1.72 yang waktu itu dipakai untuk sekolah penerbangan Terus ada yang jatuh, tapi tidak ada korban, oke Belinya berapa harganya Keb? Belinya Ini pertanyaannya terlalu menjebak Loh kan bener, kalau beli kan ada harganya Kenapa mesti ditanya? Loh kan perlu tau, saya di Bali itu juga banyak ada pesawat-pesawat ditaruh-taruh di mana-mana gitu loh Saya pingin punya nanti 100 juta Ini? Iya Apa itu, udah utuh? Utuh Ini kan sepotong doang Keb? Kita belinya satu komplit, tapi dalam kondisinya hape jatuh Sisanya kemana Keb? Ini kan hanya cockpit lah istilahnya Dijual Oh di jual, tapi mesinnya? Udah nggak ada, dia nggak kasih gitarah Soalnya mesin itu bisa dijual lagi bro Oh mesin nggak ada ya Gacha, jadi Kapten ini beli bodinya ya? Bodi Bodi, sayang, sama buntut, semua komplit Oke, setelah itu dimodifikasi Betul Dimodifikasi, dipasangin mesin-mesin lagi jadi simulator Dan ini katanya Kapten ngebangun sendiri? Betul Ini semua Ini semua hal, ini teman-teman di dalam ya, ini Silahkan Nah Semua tombol-tombol Semua panel ini Bagnet panel ini kita bangun sendiri Ini adalah karya Indonesia, secara tidak langsung Saya tidak pernah bagikan ke orang-orang lain Tapi ini adalah karya Indonesia Ini kalian bisa lihat ya, ini kita bikin sendiri Dulu 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 Ini tuh dibikin dari mesin CNC Kita grafit sendiri Tombolnya di sini, sama dikasih LED panel Semuanya work as street Jadi kalian bisa lihat Dan ini saya pesan dari Amerika Ini dari asli pesawat Cessna, beneran Nah kalau yang ini saya nggak tahu nih, apakah ini dari korban meninggal atau nggak, saya nggak tahu Cuman yang jelas Ini semua kita bikin sendiri guys, termasuk dengan diri Wah itu setirnya nyambung tuh yang kanan sama kiri Nyambung Oke 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 Lalu ini posisinya, yang Kapten duduknya di mana? Kapten selalu kiri Kapten selalu kiri Nah makanya Yudis akan duduk setelah kiri Oh saya nggak bisa, Seth Itu oke Co-pilot aja Enggak, duduk setelah kiri dong Co-pilot gampang tinggal bilang kiri-kiri dikit, Cap, kanan-kanan, kanan, rem-rem, Cap, gitu Tidak semudah yang kalian lihat Susah ya ini, Cap ya Tidak semudah yang kalian lihat Loh, Cap Itu kayak kenal itu Ini Bali bro Ini lihat, ini Bali, ini runway ke timur Oh, udah di set ke Bali, mentang-mentang yang datang tamunya orang Bali ya Saya challenge anda Yudis Ardana, sebagai YouTuber nomor satu di Bali Apakah Yudis bisa menerbangkan pesawat ini dengan baik? Oke Tapi, nanti dibantu kan? Saya nggak tahu Kita akan coba dulu Bantu dong Kapten, gimana sih? Yaudah, ayo Cap Saya bantuin anda terbang di pesawat ini, tapi anda harus menjelaskan pesawat ini dengan sendiri Di? Di air Di landasan yoh? Di bandara landasan Bali Ya coba dulu, nggak tahu caranya Beda ini sama di ini, tempat main game ya Hehehe Tapi ini memang base nya itu dari pesawat beneran Kalau anda bisa terbangkan pesawat ini, 90% anda bisa terbangkan di pesawat beneran Iya 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 Nggak usah sekolah dong kalau gitu, jauh-jauh ngapain sekolah Nggak bisa, sekolah harus untuk soalnya menjadi pilot Anda siap? Siap Bener? Bener Kita coba aja guys ya, daripada sia-sia kan udah jauh-jauh kita coba terbangin pesawatnya, ayo Bener ya? Bener Oke, awas yang nggak bisa bendarat Iya iya iya, bendarat guys, bendarat Tapi nggak tahu, hidup Bapak nggak Udah Cap? Sekarang kita akan terbangkan dulu, misalkan ini gasnya di sini Oh ini gasnya, bukan di bawah Bukan Oke 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 Tapi ini nih, ini untuk belok-belok kiri ke kanan, coba Coba, nah itu belok-belok ini ya Ini rem tangannya ya, gua lepas ya Eh jangan Cap Loh nggak, nggak apa-apa Nanti kalau mau terbangin Yaudah Terbangin aja dulu Nggak usah banyak macot Gas, Cap Gas, ini lu gas lah Tekan apa didorong? Eh kakinya udah tahu tadi ya Yuk gas, kaki udah Dikit lu setengah dulu gas, setengah dulu Udah mau terbang ya sebenernya ini Ini kita mau terbangin tuh ya Coba injek ke kanan dikit Bukan pakai tangan, pakai kaki Nah Oke Terangkan lagi dikit Eh kebanyakan Kiri dikit, kiri 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 Cap, oleng dia Cap Yang pasti oleng lah, namanya kita mau terbangnya Gas, Pol Gas, Pol Oke Oke ya Nanti begitu gua bilang, tarik, tarik pelan-pelan Lihat keras Tarik pelan-pelan? Iya Oke Oke, lima nih Oke tarik, pelan-pelan Tarik pelan-pelan Ooooooh Mana ini Cap? Surat tumb multaku Aduh di lu Gap, mau belok kiri dikit, bagaimana caranya? Ini lurus terus lurus, lurus terus Biru! Ini harus ketemui kiri Kirin, kiri Kiri, magical Six, stop! Cror! Gak-gak, kering Parah, parah Gimana caranya? Gimana sih? Parah guys, parah sih Ini tuh piring banget tanahnya masa begini misalnya Jangan piring, jangan miring Aduh, saya jantung kan deh Padi katanya setirnya di kaki Loh lho, bunyi Cap apaan bunyi? ini tuh harus ketemu sama itu ya ini, nah.. tadi kan katanya gasnya di kaki, eh ininya setirnya di kaki ini bukan gas, sekarang udah pindah ke tangan guys ini bukan gas, ini belok-beloknya oke, ya coba, pengalaman anda terbang dari pesawat ini, bagaimana rasanya? ini pesawat beneran kok iya bener ini tuh harus ketemu sama itu oke nah, ini kalau udah adalah straight in level oke, oke di mana pesawat kita ini terbang, harus ketemu, makanan sedikit makanan sedikit lagi capek dong, kenapa nggak di autopilot-in aja? jangan dong, kalau autopilot buat apa? nah, harus ketemu dong, ke kiri ke kiri, ke kiri, ke kiri ketemu, kenapa dia ke acaran? kapten, ha? waktu sama limbat itu naik pesawat apa, Cap? nah ini itu zero gravity itu, naik ini? iya bahaya dong ini pesawat zero gravity itu, udah berbahaya mau coba? saya kasih pakai ini? ha, coba ya tapi nggak apa-apa kan waaaah nah, Cap, nggak apa-apa, Cap? kapten ini eh, masih hidup, masih turun tolong Cap, naik lagi nah itu zero gravity kayak begitu, bro ini walaupun tanpa dengan rasa, kamu sudah bisa merasakan berapa ekstrimnya kan? aduh, ini sekarang masih miring pesawatnya iya iya nah, ini udah nih coba kenapa ya saya kok merasanya tuh nggak begitu nyaman ya hasilnya panas ya? saya ngantuk ya ini seperti yang kamu alami apa sih? Cap? Captain Captain, kita kemana ini? tolong gimana sih? Cap? seleset ya airpotnya di mana ini, Cap? Cap ini, tadi turun ini di mana Cap? Captain, tolong, ini pesawatku oleng belak-belak belak ke heading Maret, 270 nah, ini udah datar lagi nih kayaknya saya nggak? wow, miring banget guys tolong nggak aku busing, lihat beginian guys oh my God kamu kenapa ya? hari ini di sini saya, kau lagi pusing ya? oh.. nggak tahu Captain, aku lagi berusaha belok ke Barat ini, sabar Yudis kan memang Bali ya? iya harusnya sudah tahu kontur Bali iya, ini hijau semua, gimana tahu kontur Bali? tunggu dulu, gua cari dulu tolong tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu ya ini, tadi katanya ini harus bareng, ini bisa ke 300 tuh, kita harus ke 300 bisa kata ke 300 mana 300? nah, kepalanya dulu mana sih, susah banget ini loh eh udah kelewat ya? udah kelewat ya? udah kelewat ya? udah kelewat, oh itu tuh tuh aku udah lihat itu airportnya tuh oke siap, aku kejar airportnya guys oh iya bener loh bener, bener kok bisa lo lebih tahu daripada gua sih? iya itu kan tapi tadi terbangnya kan ke timur sekarang, eh tadi terbangnya nggak ke timur, tadi terbangnya ke Barat tunggu, tunggu, tunggu kita harusnya ke heading itu kalau melanda sana ya betul kita harusnya ke ini dulu, ke sini dulu ke sini dulu, ambil ancang-ancang dulu oke aduh Yudis ya Kep saya, saya jujur ya saya itu mabok dengan cara kamu buat pesawat iya ini gimana, oleng gini saya nggak tahu nih, apakah anda bisa mengalatkan pesawat ini atau tidak Kep, kalau mau ngebut gimana caranya Kep? ini sudah maksimal gasnya begini loh emang mau gimana lagi? biar lebih cepat lagi ini sudah maksimal Kep, ini kalau dilepas gimana Kep? coba nggak pampu, turun ya kalau dilepas setirnya turun kamu jangan main-main, ini tuh sama seperti pesawat ASD loh iya, ini nggak main-main ini tuh dari pesawat ASD nanti remnya yang mana? di kaki, tapi injek, diinjek diginiin di kaki, coba injek nah, itu rem oke jadi di kaki itu ada 2 fungsi kalau kiri ke kanan itu buat belok, coba injek injek? bukan itu kiri ke kanan itu buat belok, nah, itu buat belok di jarak oke tapi buat ke rem itu diinjek pakai, pakai tumit hilang airport gua ah itu runway nya? oh masih jauh mengiring banget ayo, kurangi kecepatannya ya, kurangi power nya tuh gua ngurut nggak bisa Kep kurangi power nya, lagi 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 setengah, 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 kurangi power nya ntar jatuh di air lagi Kep kurangi power nya guys, tolong ya mau gua ada 5 box ya guys, tolong kurangi lagi power nya parah banget itu, airport nya masih jauh kurangi power nya, jadis kurangi lagi setengah nah seperti itu kamu tolong fokus ke sini fokus nya harus 100 speed nya, harus 100 jangan lebih dari 100 yang mana speed nya? ini wooo, gagal nih Kep, tolong Kep nggak apa-apa, saya bukan dan udah apa ini Kep, tolong nggak ada orang naik pesawat kaya begini ini ntar lalu ekstrim Kep Kep, tolong ini kenapa balik arah lagi sih ini hitung, bisa menarap gagal, itu nggak bisa, jauh banget ya Kep, tolong ini ekstrim banget tuh, parah banget aduh, 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 aduh itu bisa menarap, gini lagi, gini lagi, gini lagi dorong lagi, dorong dorong nah, gini lagi, gini lagi kita harus bikin kotak, terus lagi, turun lagi terus, turun lagi, turun lagi, turun lagi u Para Irang oh my gratitude terus, turun lagi, turun lagi Ulis tu is, sayem saya, saya.. Op, keep, keep, tolong serius saya nggak bisa lagi aku jantung di rumput nih, Kep loosen behind dorong lagi, Bos eh itu udah benar dorong, dorong turunin kecepatan aja, turunin kecepatan turunin kecepatan, turunin kecepatan Yuz saya mau mau aku rasa rek waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa parah, parah Cap, parah aku udah ngerim loh Cap soalnya jatuh kan udah mendarat tadi, udah sampe asfal baring-baringnya kena asfal Captain Yubis ya? kita sudah di awan, sudah di surga nih hehehe apa yang bisa kita katakan disini? wah iya guys, bener, parah saya biru semua tuh terima kasih kok terima kasih? terima kasih telah terbang bersama kami terima kasih sudah mengantar saya yee ke alam maksirat yee, jangan gitu Cap, serius dong saya ini kondisi sakit dong gimana nih? terima kasih kenapa Bang Yudis, kenapa aku bisa di crush itu? aku sudah ngerim guys, sumpah aku sudah ngerim aku udah ngerasa kayak udah nyampe di landasan juga nggak tau salahnya dimana tadi setidaknya kan udah sampai di tanah kita kan yang rusak baling-balingnya doang iya bukan baling-baling, tapi nyawa kita sudah di akhirat enggak, enggak tadi yang rusak baling-balingnya doang Cap Yudis kita nih, saya tuh tadi nggak mau lo masuk ke surga begini teman, kenapa anda harus mengajak saya ke surga seperti ini? ya nanti, ini aja next aku belajar terbang dulu aja lagi nggak bisa, ini harus agak lama gitu guys, nggak bisa kalau sekali doang ya kali ini aku tutup aja di sini Cap yakin? iya udah, tapi kita masih aman kok guys, kita berdua masih baik-baik aja belum mati benerannya teman-teman like dulu videonya, jangan lupa subscribe ya cek channelnya Kapten Vincent untuk lihat informasi seputar penerbangan sampai ketemu lagi di video berikutnya besok, dadah bye